Bismillahirrahmanirrahim Ada kisah menarik Kisahnya bahwa Bangsa jin seluruhnya ini berasal Dari satu jin yang pertama kali Allah ciptakan Namanya Sumiyah Namanya Sumiyah Sumiyah ini yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman Allah ciptakan Jan Itu jin Dari kobaran api yang menyala-nyala Karena mereka diciptakan dari api Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW Di dalam hadis yang direwatkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjah Al-Qusaydi Naizabur Nabi bersabda Diciptakan malaikat dari cahaya Diciptakannya bangsa jin Dari kobaran api yang menyala Dan diciptakan Nabi Adam Sebagaimana yang aku telah jelaskan kepada kalian Yaitu dari tanah Nah ini Diceritakan di dalam kitab Akamul Marjan Fi Akamil Jan Subtansi daripada cerita tersebut Allah Ta'ala ciptakan ini bangsa jin Sebelum 2000 tahun Sebelum Nabi Adam Jadi bangsa jin terlebih dahulu Sebelum Nabi Adam Makanya di dalam Al-Quran Kita bisa ketahui Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kenapa jin dahulu baru manusia Karena ya ciptaan pertama Itu bangsa jin dulu baru manusia Makanya urutannya itu Allah sebutkan jin dulu 2000 tahun Sebelum Nabi Adam diciptakan Nah yang pertama kali Allah ciptakan Namanya Sumia Bangsa jin pertama Sumia Dia hidup di dunia Kemudian Allah ciptakan pasangannya Jadi di dalam kitab Akamul Marjan ini menceritakan Bahwa bangsa jin ini juga Ada proses pernikahan Ada walimah Ada pesta pernikahan juga Bahkan mereka juga Ada jamuan makan Dibuat pesta layaknya manusia Ya kuluna wa yashrobuna Mereka makan Mereka minum Dan mereka menikah Itu Bangsa jin Nah ini Sumia Ketika Allah ciptakan ke dunia Dia minta kepada Allah Beberapa syarat Atau beberapa permintaan Maka Allah Ta'ala mengatakan Tamani Silahkan engkau berangan-angan Silahkan engkau minta Saya akan kasih Kata Allah Ta'ala Permintaan pertama Kata Sumia Saya minta Yaro Bisa melihat Segala sesuatu di dunia Walayuro Tapi tidak bisa dilihat Nah makanya jin kan Kita gak bisa lihat Tapi dia bisa lihat kita Itu permintaan dari jin pertama Sumia Minta Yaro Walayuro Bisa melihat Dan tidak bisa dilihat Makanya jin itu Asal kata dari kata Jannah Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Ababila Jannah Malam Sudah Tertutupi Dengan Kegelapan Jadi makna jin itu Dari kata Tertutupi Tertutupi Maknanya Kita ini Tertutupi Untuk bisa melihat mereka Makanya namanya Jin Atau Jan Atau Jinniun Itu disebutkan oleh Pakar bahasa Arab dunia Sheikh Muhammad Murtada Zabidi Beliau ceritakan dalam Kitab Tajul Arus Min Jawahiril Qomus Permintaan tersebut Diberikan oleh Allah Ta'ala Kepadanya Kemudian permintaan kedua Kalau kami mati Jadi mereka juga mati juga Mati Bilal itu Bilal ibn Rabah Diceritakan oleh As-Suyuti Dalam kitab Luqat Marjan Fi'ah Kamiljan Pernah Nabi Perintahkan Untuk mengambil Air wuduk Wahai Bilal Idhab Pergilah kamu Wabhaz bi'ra Carilah sumur Kemudian Kalau dapat sumur Ambillah air Saya mau gunakan Untuk wuduk Sayyidina Bilal cari Dapat satu sumur Ketika dapat Satu sumur Ternyata ada orang Berdiri disitu Kata Bilal Saya minta izin Mau ambil air Kata orang tersebut Tidak boleh Akhirnya Kata Bilal Oh tidak bisa Saya harus ambil Ini Nabi yang suruh Rasulullah yang suruh Saya harus ambil Sampai dapat itu air Akhirnya berkelahi Terjadi duel Terjadi duel Antara Bilal Dengan seseorang tersebut Pada akhirnya Bilal Membunuh orang itu Hanya untuk Mengambil air Nabi Muhammad S.A.W Selesai ambil air Itu kembali Kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Ini air wudunya Nabi wudu Kemudian Bilal mengatakan Ya Rasulullah Tadi ada yang menghalangi Saya mengambil air Wudumu Kata Nabi Siapa Ada seseorang Di sana Kata Nabi Oh itu Itu dari bangsa jin Kata Nabi S.A.W Coba Irji Kau kembali ke tempat tadi Pasti sudah tidak ada Jadi Nabi Bilal Kembali ke tempat tadi Di sumur tersebut Ternyata Sudah tidak ada Jenazahnya Nah ini Sumiyah Sudah meminta Kepada Allah Kalau Di antara kami Ada yang mati Ada yang Wafat Dari bangsa jin Maka langsung Dia punya Jenazah Dibawa ke Bintang surya Tharoyah Hilang Tidak dikuburkan Di bumi Tapi dikuburkan Di bintang Tharoyah Biasa bahasa Sekarang Bintang surya Itu bahasa Arab Tharoyah Nabi sering menyebutkan Dengan bintang Tharoyah Dan ini sejarahnya ada Panjang Dalam satu sesi Nanti kita akan bahas Tentang sejarah Bintang Tharoyah Permintaan yang ketiga Ya Allah Jadikan kami Saya dan anak turunan saya Setiap kali tua Balik muda lagi Enak itu ya Sudah tua Balik muda lagi Tua Balik muda lagi Itu permintaan bangsa jin itu Sumia Jadi gak mati-mati Ya Balik lagi Makanya umurnya bangsa jin itu Panjang Ada yang seribu tahun Ada yang dua ribu tahun Nah sumia Sumia ini Meminta tersebut Doa kepada Allah Agar Bisa melihat Tapi tidak bisa Dilihat Kalau Mati Atau wafat Pindah Langsung ke bintang Suraya Kemudian Cerita ini berlanjut Itu diceritakan Punya anak turunan Punya anak Anak turunan Lanjut kepada kisah sumia Sumia akhirnya nikah Dengan Jin wanita yang Allah ciptakan Punya turunan Punya turunan Banyak Di antara turunannya ini Buat kerajaan-kerajaan Di dunia Ketika sudah Buat kerajaan Di dunia Berperang Memperebutkan Kekuasaan Ini yang Ayat Yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Ini jailun Fil ardi Halifah Ataj'alu Fihah Mayus Fihah Wais Fikud Dimah Kata Malaikat Ya Allah Apakah kau ingin menjadikan Halifah di muka bumi Ini sama seperti Yang ada di bumi saat ini Mereka itu Merusak Dan menumpahkan Darah Nah ini artinya Sebelum Nabi Adam Sudah ada Makhluk di bumi Yang menumpahkan Darah Nah inilah bangsa Bangsa jin Dari anak turunan Sumia Kemudian Allah ta'ala Mengutus Malaikat Kalau begitu Pergi ke bumi Musdahkan Jin-jin Allah perintahkan Malaikat Karena mereka Melakukan kerusakan Di bumi Turunlah Malaikat Ketika Malaikat turun Terjadi Peperangan Antara Bangsa jin Dengan Malaikat Akhirnya Malaikat Penang Bangsa jin Sebagian Dibunuh Sebagiannya Lari Ke Al-Jazair Ke pulau-pulau Wallahu'alam Pulau-pulau Yang dimana Mereka Lari ke situ Jadi banyak Sembunyi Di pulau-pulau Terpencil Sisanya Dibunuh Nah ketika Dibantai Ini bangsa jin Dibunuh Bangsa jin Ternyata Pada waktu itu Ada Jin yang Melahirkan Jin yang Bertelur Bukan melahirkan Jin yang Bertelur Maka menetas Lahir Seorang jin Yang Masih bayi Maka ada Malaikat Yang melihat Itu Anak jin Dia Rasa Kasihan Sisa Anak Bayi Bukan anak Bayi Jin Bayi Susah Ini kalimat Jin Bayi Akhirnya Apa Ini Malaikat Minta izin Kepada Allah Ya Allah Ini sisa Satu Bayi Jin Boleh Saya Asuh Dia Untuk Bawa Ke dunia Malaikat Allah Izinkan Maka Di bawah Dia Ke dunia Malaikat Dididik oleh Malaikat Malaikat Yang Top Top Malaikat Jibril Menjadi Gurunya Diceritakan Dalam kitab Luka Tul Marjan Fi Akamiljan Ketika Dididik Dididik Dia menjadi Orang Berilmu Menjadi Ahli Ibadah Yang Nantinya Namanya Adalah Iblis Makanya Imam Gozali Dalam kitab Muka Syafatil Kulub Itu Menceritakan Sebelum Diberikan Gelar Iblis Dia punya Nama Azazil Azazil Ini Al-Gozali Menceritakan Menjadi Pemimpin Ahli Ibadah Di Kalangan Malaikat Paling Berilmu Paling Zoleh Paling Alim Paling Bertakwa Iblis Sebelum Diberikan Gelar Iblis Namanya Azazil Akhirnya Allah Ta'ala Ciptakan Manusia Pertama Nabi Adam Ketika Allah Mengatakan Kepada Malaikat Sujud Penghormatan Kepada Nabi Adam Maka Malaikat Sujud Yang Tidak Mau Sujud Iblis Maka Iblis Ini Bukan Malaikat Iblis Dari Bangsa Jin Karena Di Ayat Yang Lain Allah Nyatakan Dalam Al-Quran Disebutkan Iblis Dari Bangsa Jin Fafasaka Amri Tapi Dia Menyimpang Dari Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tidak Mau Dia Katakan Allah Berfirman Apa yang menghalangimu Untuk Sujud Di saat Aku Perintahkan Kepadamu Dia Katakan Apa Tidak